Pedang dan golok yang menggetarkan jilid 33. Kau lindungi aku, hendak naik ke atas pohon, katanya perlahan habis berkata, tanpa menanti jawaban lagi, nona cantik yang nakal ini, yang berkeberanian besar, berlompat naik ke atas pohon dengan tangan kanan, yang memegang pedang terhunus, ia melindungi tubuhnya. Hati-hati si Yau Pak memesan, sedang tangan kirinya menghunus pedangnya, bersiap sedia andai kata Giyok Yau membutuhkan bantuannya. Nona Tio bertindak cepat, gerakannya gesit dan lincah. Tiba di atas, tangan kanannya membabat, tangan kirinya menjamret, maka itu, selagi beberapa cabang terpapas kutung, tangan kirinya sudah memegang sebuah cabang yang cukup besar, hingga tubuhnya jadi bergelantungan. Pada waktu si Nona tiba, pada waktu itu pula bayangan orang berkelebat pergi meninggalkan pohon. Dia bergerak di sebelah kiri si Nona. Tak sempat Nona itu menyerangnya, lekas-lekas ia melompat turun. Apakah Nona melihat musuh? Tanya si Yau Pak memapak Nona itu. Ya, manakah dia? Dia sudah kabur. Dia sangat gesit, sehingga aku tak keburu mengejarnya, apakah Nona melihat rumain orang itu? Tidak. Kau di bawah, apakah kau tidak melihat dia? Si anak muda terdiam, ia seperti tidak mendengar. Memang ia tidak ada orang lari menyingkir. Nona itu mengawasi, lalu ia tertawa geli. Eh, kau marahkah? Tanyanya. Belum lagi si Yau Pak menjawab, soat kun sudah datang mendekati mereka, OEYeng dan KH Okong mengiringinya. Ia jalan seperti lari. Apakah ada musuh? Tanyanya. Musuh seperti segan menghadapi kita depan-berdepan, dia kabur, sahut Giyok Yau. Kalau begitu, inilah agak aneh, berkata si Nona. Orang itu sangat gesit dan lincah, Nona tiar mengakui. Mestinya ilmu silatnya tak di bawah kita. Entah kenapa dia tak mau bertempur, Nona Hoan tidak kata apa-apa lagi, Ia ciuma menhela nafas. Mari kita melanjutkan perjalanan kita, katanya singkat. Nona si Yau Pak berkata, ada satu soal sulit. Bagaimana kita mengurusnya? Apakah itu? Tanya si Nona, yang menghentikan langkahnya. Ciu Cheng seperti terganggu otaknya, hingga Ban Loo Chiampue perlu menotoknya. Semua kiam su pun meletakkan senjatanya, mereka seperti tak sadarkan diri, Nona itu menghela nafas kalau begitu tepatlah ramalan suhu ujarnya perlahan. Bagaimana, Nona? Tanya si Yau Pak aheran apakah selagi Hoan Loo Chiampue mau meninggal dunia ia pernah memberitahukan Nona tentang perubahan dunia Kang Loo nanti? Jikalau suhu menjelaskan demikian, tidak usah aku merasa sulit sekarang, apa saja katanya Hoan Loo Chiampue suhu memberitahukan kepada kami berdua bahwa belum pernah ada yang sanggup Yang gunakan kekuatan saja mempersatukan kaum Kang Oong, bahwa kekacauan sekarang ini kalau sampai terjadi, itulah disebabkan si pengacau menggunakan semacam kepandayan Pangbun Chow Tu, ialah ilmu susat, hingga dia jadi mempunyai pengaruh luar biasa, mendadak si Nona menghentikan bicaranya. Kemudian, Siaw Pak bertanya, sampai di situ saja kata-kata suhu. Buat selanjutnya, hambamu tidak berani sembarang menerka-nerka, bagaimana kalau Nona memberi pandangan mengenai keadaan sekarang ini? Untuk dapat menentang musuh kita mesti bertekad bulat, bukankah orang-orang musuh nekat semuanya? Nampaknya mereka dipengaruhi racun hingga mereka takut berhianat, sampai setengah jam yang lewat hambamu pun beranggapan demikian tapi pada detik ini anggapanku itu telah berubah, bagaimanakah itu, Nona? Kita ambil contoh Chiu Cheng. Dia toh sudah bebas dari kekangan racun maukah Nona menjelaskan. Dia seperti mendapat kekangan semangat. Dia tak bebas merdeka sendirinya, Siaw Pak berpikir. Memang benar begitu kera, atau pengaruh, apakah yang digunakan musuh hingga Chiu Cheng yang cerdas dan gagah, yang berkenamaan, menjadi berubah semangatnya, hingga dia jadi penakut dan menurut saja segala kata-kata orang? Lalu ia berkata Nona benar. Hanya, yang tidak jelas, dan sekiranya apakah digunakan Sien Kun untuk mempengaruhi Chiu Cheng? Benarkah di dalam dunia ini ada ilmu siluman? Itulah sulit untuk dipercaya. Yang benarilah adanya suatu pengaruh yang sekarang masih gelap bagi kita, Kerosin Kun mirip dengan ilmu siluman. Aku pun tidak percaya adanya ilmu itu tetapi nyatanya toh membuat orang mempercayainya si Nona menghela nafas. Oh, kalau saja suhu masih ada, Nona. Jikalau kau tidak sanggup memecahkan rahasia ini, lain orang pasti tidak berdaya sama sekali. Ada juga suhu pernah bicara tentang ilmu yoga dari India, bahwa ilmu itu dapat menyebabkan timbulnya tenaga semangat seseorang. Sayang mataku bercacat hingga aku tak dapat memahami dari pelbagai kitab sayang pula kepandayaan suhu, tak dapat aku mewarisi semuanya, Nona. Soat Kun agak terperanjat suaranya si anak muda berat sekali terdengarnya. Ada apakah, Beng Ju? Ia bertanya. Aku ingin bicara hal yang mengenai pribadi, harap Nona tidak gusar, si Nona berdiam apakah itu, Beng Ju? Apakah Hoan Lo Ociampo'e pandai ilmu obat-obatan? Benar. Bahkan kepandainya itu sukar ada tandingannya, semua hidup Hoan Lo Ociampo'e, apakah dia pernah bicara mengenai mata Nona? Soat Kun melengat. Kenapa Beng Ju mendadak menanyakan soal ini? Aku menerka penyakit mata Nona mesti ada keret penyembuhannya. Tiba-tiba si Nona tertawa perlahan apakah Beng Ju menyayangi mataku yang tak dapat melihat ini? Apakah karena itu Beng Ju menjadi berduka? Aku hanya memikir, Nona, jikalau kau dapat melihat, pasti kau leluasa membantu menjunjung keadilan dunia persilatan. Nona itu menghela nafas. Suhub pernah memperingatkan aku bahwa di dalam dunia ini tidak ada sesuatu yang sempurna seluruhnya. Itulah pasti anjurannya supaya aku merasa puas dengan cacap mataku ini, kalau Nona diam saja di rumah, tak apa Nona tak dapat melihat, tapi sekarang Nona muncul dalam dunia Kang Ong, bahkan kita harus membawa musuh yang luar biasa, guna menjunjung keadilan rimba persilatan. Maka aku pikir, seandainya matu Nona awas, pastilah kemenangan akan berada di pihak kita kembali agaknya si Nona terperanjat. Rupanya ia ingat sesuatu. Parasnya berubah. Tapi, lekas juga, ia tenang pula seperti biasa. Dengan sungguh-sungguh, ia berkata, Suhu sendiri pernah memuji aku sebagai wanita yang cantik luar biasa, bahwa sayang aku cacap pada kedua belah mataku. Apakah benar kata-kata Suhu itu mengenai kecantikanku? Berkata begitu, si Nona menyingkap calanya ia pun membetulkan rambut yang turun di dahi dan samping telinganya. Ia menghadap ke arah si anak muda, Seng Beng Cu. Siau Perk mengawasi tajam wajah itu. Sungguh wajah si Nona sangat cantik, dari atas hingga ke bawah, dia tak ada celaannya. Potongan tubuhnya pun lemah gemulai dan indah. Kecuali sepasang mata. Walaupun pelukis paling pandai tak akan sanggup melukis menggambar kecantikan Nona itu. Sungguh, Nona kau cantik sekali, guru Nona memuji tepat akhirnya ketua ini memberikan pujiannya. Nona itu tertawa. Kalau mataku semibuh dan bisa melihat, tidakkah aku akan dikutuk alam? Tanyanya. Suhu kata aku buta karena terkutuk. Oh, berusaha si ketua, bingung tak tahu ia mesti mengatakan apa. Adikku ini jujur, kata si Nona kemudian. Akulah kakaknya tetapi sifat kami berlainan bengcu. Andai kata di dalam dunia ada obat mujarab yang dapat menyembuhkan mataku. Belum aku pikir untuk menggunakannya. Si Yaupek berdiam ia heran sekali. Menurut si Nona ini, bukankah mesti ada obat untuk menolongnya? Kenapakah ia menolak obat itu? Kenapa ia senang hidup tak dapat melihat? Pembicaraan mereka terputus sampai di situ, Ban Liang datang dengan berlari-lari, agaknya dia gugup. Nona Hoan katanya, pikiran Siuhu Hoat kacau, di angoceh tidak karuan entah apa yang dia ucapkan. Soat Kun berpikir, baru ia menjawab, jangan ganggu dia. Mungkin dari ocahannya itu kita akan memperoleh sesuatu mengenai keadaannya yang aneh itu. Nah mari kita melihat, si Nona menurunkan pula celananya, lalu ia berjalan cepat. Tentu saja, ia berjalan bersama Soat Gle, dan Seng adik yang memimpinnya Ciu Cheng diletakkan di atas tanah di atas rumput, tubuhnya terlentang, mukanya menghadap ke atas kedua matanya tertutup rapat, tetapi mulutnya senantiasa berkemak kemik. Nona Hoan menghampiri sampai di sisinya, ia jongkok sambil menatap. Ban Liang bersama Siaupe untuk menyaksikan, buat turut mendengari, jongkok bersama. Mereka berdiam saja seperti kedua Nona itu. Sampai sekian lama Ciu Cheng mengoceh, baru ia berhenti. Coba totok jalan darah lupanya Soat Kun menintahkan Siaupe menyahut, terus ia menotok Ho Hoat itu, membuatnya ketidur. Nona Hoan menghela nafas. Apakah Beng Cu sekalian mendengar jelas apa katanya? Ia tanya. Sedikitpun aku tidak mengerti, sahut Ban Liang. Di angoceh mohon ampun, mohon ampun? Ya. Dalam keadaan tak sadar itu, dia seperti tengah tersiksa hebat. Apakah Nona mendengar dia mohon ampun kepada atau dari siapa? Siaupe, tanya. Dia mohon ampun dari orang yang menguasai jiwanya, kalau begitu, itulah Seng Kiong Sinkun kata Siaupe. Si Nona berdiam untuk berpikir. Tak keliru terkaan Beng Cu. Tapi dia tak menyebut nama Sinkun, habis, siapakah orang itu? Hambamu tidak mendengar jelas. Samar-samar ia menyebut nama seorang wanita, Ban Liang tercengang. Nama seorang wanita? Ia menegasi. Ya. Ini hanya menurut pendengaranku, Siope aheran tapi ia mengalihkan pembicaraan Nona, dalam keadaan sekarang ini, apakah daya Nona untuk menentang musuh? Demikian ia bertanya. Sekarang ini di mana-mana terdapat orang Sinkun telah kupikir memakai tenaga Sinkun untuk membalas menghajarnya. Tapi keadaan Ciu Cheng membuatku harus berubah siasat. Inilah karena terpaksa, bagaimana, Nona? Mulanya hambamu menerkas Sinkun memengaruhi orang karena dia menggunakan obat beracunnya, sekarang terkaan itu tak dapat diandalkan lagi. Sekarang hambamu percaya sebenarnya Sinkun mempunyai semacam kepandayan silat yang luar biasa. Kepandayan apakah itu? Itulah yang harus dicari tahu, XXX bagaimana caranya itu, Nona? Semasa hidupnya Suhu pernah mengatakan kepada kami bahwa dalam dunia ilmu silat, ilmu silat partai Siaulim Sia yang paling lihai, partai itu paling banyak anggotanya serta paling kuat. Maka hambamu berpikir guna menentang Sinkun, baik kita mengandalkan pihak Siaulim Pei itu. Karena itu sekarang hambamu mau pergi dahulu ke Gunung Siong San, untuk dapat membujuk partai itu supaya mereka mau membantu kita. Dengan begitu barulah kita tak akan kekurangan tenaga, Siaulim Pei berpikir. Apakah Nona telah mempunyai pegangan akan dapat membujuk Siaulim Pei? Tadinya belum tapi sekarang ada juga kepercayaanku, apakah itu sebabnya, Nona? Sekarang kita mendapat bantuan Han Intaisu, Siaul Pei lantas ingat Ngo Biyep itu. Nona benar katanya. Sekarang ini Han Intaisu sudah bercacat, meski dia belum melupakan ilmu silatnya, tak dapat dia membantu kita. Walaupun demikian, kita harus merawat dan melindunginya baik-baik. Sekarang dialah saksi satu-satunya yang paling penting itu benar Banli yang turut bicara. Sekarang perlu kita lekas-lekas tiba di Siaulim Siye, Soat Kun berkata pula. Seharusnya Seng Kiong Sin Kun sudah mesti muncul, sekarang dia belum juga tiba, mungkin ada suatu halangan untuknya. Pernah Suhu bicara tentang peruntungan, katanya saat yang baik dapat lenyap di dalam sekejap dari itu, kita harus dapat menggunakannya dengan baik. Bagaimana Nona pikir tentang Ciu Cheng? Banli yang tanya. Dia dan orang-orangnya sulit kita andalkan lagi guna menentang Seng Kiong Sin Kun. Walaupun racun mereka sudah disingkirkan, keberanian mereka sudah terpengaruh hebat. Dengan mengajak-ajak mereka, bukankah itu suatu beban bagi kita? Aku menyangsikan kalau mereka terpengaruh buat selama-lamanya, Soat Kun berkata. Mungkin akan datang saatnya yang mereka akan sadar pula, kalau begitu, baik kita ajak mereka Ciu Cheng seperti lagi sakit, dia dapat dinaikan ke atas kereta. Mengenai para Kiam Su, biar mereka berjalan seperti biasa. Kelihatannya mereka masih dapat berjalan. Loh yang akan memimpinnya, baiklah begitu si Nona mengambil keputusan, sesudah mana ia menghampiri keretanya untuk menaikinya. Setelah kereta-kereta diberangkatkan, O.I.Y. Eng dan K.H. Okong yang jalan di muka. Siaw Pet sudah sembuh, bersama Tio Giok Yau, ia mengambil kedudukan di tengah, guna melindungi kedua Nona Hoan serta Han Intai Su. Ban Liang berjalan paling belakang dengan mengepalai rombongan Ang Ia Kiam Su. Roda-roda kereta menggelinding terus-menerus orang sudah melalui Li lebih tak kala mendadak kereta-kereta itu mesti dihentikan. Itulah sebab terdengarnya satu teriakan dan seorang Kiam Su jatuh roboh dengan mulutnya mengeluarkan darah segar. Dia mati seketika. Ada terjadi apakah? Tanya Nona Hoan, yang turun dari keretanya. Seorang Kiam Su roboh mati seketika, Ban Liang menjawab. Adakah suatu pertanda? Si Nona bertanya dia seperti terkena hajaran tangannya seorang Laike, sahut Ban Liang pula. Laiki ialah ahli silat bagian dalam, sebagaimana Gwe Aki adalah ahli silat bagian luar. Nona itu menghela nafas. Dilihat dari sini, jangan-jangan para Kiam Su itu sukar tiba sampai di Syongsan, katanya. Ciu Cheng juga belum sadarkan diri, inilah untung baik dari dia, kenapa begitu, Nona? Tanya si Yaupek. Dengan dia belum sadarkan diri, jiwanya seperti terlindung, ada hal yang Lohu tidak mengerti, berkata Ban Liang. Apakah itu, Ban Hu Hoat? Lohu bicara dari hal Kiam Su yang baru saja roboh mati itu. Lohu telah memeriksanya, dia ternyata bukan mati karena racun. Kalau dia terhajar hingga dia terluka di bagian dalam, siapakah yang menghajarnya? Di sepanjang jalan tak ada juga musuh yang menghadang. Mungkin dia telah terluka dari siang-siang karena lukanya komat. Dia mati di tengah perjalanan ini, Nona cerdas, apa tidak ada daya Nona untuk mencegah terulangnya kejadian seperti ini? Ban Liang tanya. Sin Nona menggelengkan kepala. Inilah sebabnya kenapa aku ingin lekas-lekas tiba di Syongsan. Sebenarnya orang-orang Sin Kun itu dapat kita gunakan sebagai tentara kita. Kalau kejahatan itu tidak dicegah, apakah kita bisa menonton saja di sepanjang perjalanan kita ini? Tanya siaupek. Pada saat itu belum ada daya untuk menolong mereka, menjawab si Nona, yang segera naik pula ke atas keretanya. Siaupek memandang Ban Liang. Kalau dia mati karena komatnya luka di bagian dalam, mestinya mereka roboh semua serentak? Katanya. Kenapa yang roboh hanya dia seorang diri saja? Ban Liang menyeringai sedih. Lohu sudah tua dan berpengalaman, belum pernah mengalami peristiwa seperti ini, sahutnya Mas Gul siaupek menghelana pas terus ya berdiam. Dari dalam keretanya si Nona terdengar suaranya, mari kita melanjutkan perjalanan terpaksa Ban Liang memberikan isyaratnya untuk berangkat. Mayat si Kiamsu dikubur sekedar saja. Di dalam perjalanan lebih jauh, peristiwa si Kiamsu tadi terulang. Bencana menimpa setiap rekannya yang masih hidup itu. Selalu asal terdengar teriakan, seorang prajurit tentu roboh binasa. Juga dengan muntah darah. Aneh pula kejadian itu tidak mengganggu sahabat mereka yang masih hidup, mereka itu tak peduli, tak kaget, tak menaruh perhatian sama sekali. Mereka tetap berjalan bagaikan mayat-mayat hidup. Siaopek dan Ban Liang menyaksikan peristiwa itu, mereka cuma bisa berduka dan menghela nafas. Tak ada daya untuk mencegah. Ketika akhirnya pada waktu tengah hari rombongan Kim Tubun tiba di kaki gunung Siong San, sisa Kiamsu tinggal empat orang. Yang lainnya dapat nasib seperti kawan-kawannya terdahulu itu. Ban Liang menjadi seorang kengow yang berpengalaman, ia tahu tentang aturan partai Siaulim Siyie, terutama aturan di pusat partai pada saat-saat upacara atau semilah yang besar, orang luar tak dapat datang secara bebas ke kuil yang tersohor itu. Terutama kaum bulim rimba persilatan siapa yang lancang, dia akan dirintangi dan diserang. Maka itu hendak ia mencegah kereta yang terdepan maju terus. Tapi, baru ia mau membuka mulutnya, kereta sudah berhenti dengan mendadak. Kiranya hal itu disebabkan di muka jalan itu, di sisi jalan, terdapat sebuah batu besar yang terukir empat huruf besar ini, kuda kereta dilarang masuk. Apakah kita jalan terus dengan turun dari kereta? Tanya Oeyeng dan KHO Kong. Kita sudah tiba di sini, itu berarti kita sudah memasuki wilayah Siaulim Siyie, Ban Liang memberi keterangan. Kalau orang biasa datang kemari, walaupun dia melanggar aturan, tidak apa, paling juga dia ditegur dan disuruh kembali. Tidak demikian terhadap orang buling, apalagi yang membekal senjata, habis bagaimana caranya kita mesti maju ini? Tanya si Yaupek. Kita harus menurut menggunakan aturannya, apa dan bagaimanakah aturannya itu? Kita mengirim kartu nama dahulu, untuk mengutarakan maksud kedatangan kita guna menunjukkan hormat. Jikalau begitu, kita perlu berdamai dahulu dengan Nona Hoan Nanti Lo Ohu yang memberitahukan si Nona, berkata Ban Liang, yang terus pergi menghampiri kereta Soat Kun. Belum lagi jago tua itu membuka mulutnya, tenda Nona Hoan sudah tersingkap dan sebelah tangan yang putih halus sudah diulur keluar. Tangan mana yang menyerahkan sebuah amplop merah yang besar seraya si Nona berkata, aku telah menyediakan kartu nama ini untuk kita berkunjung dengan menuruti aturan di sini Ban Liang menyambuti. Ia membaca alamatnya, yaitu ketua si Yau Lim Pei, dan si pengirim, ketua Kim Tubon Nona memikir sempurna, Lo Ohu telah menduganya, katanya. Sekarang tolong Hu Hoat mengajak Oaye Hu Hoat pergi menyampaikan kartu nama kita ini, berkata si Nona. Kami menantikan di sini, memang kita harus menantikan di sini. Jalan ke depan itu sudah terlarang, sudah lamakah adanya aturan ini? Kita dahulu lo Ohu datang kemari, aturan ini belum ada, kereta dapat maju sampai di muka kuil sekali. Jadi kalau begitu, aturan ini belum lama berlakunya, paling lama juga sampai 30 tahun. Lo Ohu berkunjung kemari pada 30 tahun dahulu, kita berhenti di sini, itu artinya kita mesti mendaki dengan jalan kaki, yang sulit ialah Chiu Cheng dan Hon In Ta Isu yang satu tak sadarkan diri, yang lainnya cacat kakinya, berapakah sisa kiam su kita? Dapatkah mereka memikul tandu atau joli? Harap saja mereka tak bakal mati di tengah jalan, masih berapa jauhkah untuk tiba kuil siau lim siye? Kira-kira 8 li lebih, baiklah sekarang Hu Hoat boleh pergi bersama Oaye Hu Hoat. Minta Khao Hoat tolong carikan beberapa potong bambu buat membuat semacam gotongan bagi kita untuk mengangkat Chiu Cheng dan Hon In Ta Isu, baik Nona, kata Ban Liang, yang terus pergi bersama Oaye Eng. Dan Khao Kong pergi mencari bambu, yang mudah didapatkan di dekat tempat itu. Dengan cepat ia membuat tandu darurat, maka juga Chiu Cheng dan Hon In Ta Isu dapat dipindahkan ke tandu itu Soat Kun turun dari keretanya, dengan dua helai cita hitam, ia menutupi tubuh Chiu Cheng dan si pendeta. Han In diberitahu mengapa dia perlu menutup diri agar dia tidak menolak. Keempat Kiam Su bagaikan patung-patung tetapi mereka dapat diperintah Khao Kong untuk menggotong kedua tandu itu Soat Kun tidak bisa melihat tetapi dengan pertolongan adiknya, ia tahu letak tempat serta sekitarnya. Maka ia berkata pada Xiao Pek, Bang Chu berjalan bersama hambamu berdua, dan Nona Tio bersama Khao Hu Hoat berjalan di belakang, tetapi perhatikanlah keempat Kiam Su kalau-kalau nanti ada yang roboh di tengah jalan. Giyok Yau dan Khao Kong menerima baik pesan itu. Nah mari, kita berangkat Soat Kun mengajak. Silahkan Nona jalan di muka kata Xiao Pek tersenyum. Kereta mereka dihentikan di tepi jalan, di sebuah tikungan lewat kira-kira tiga li, jalanan menjadi lebar. Ada sebuah rimba pohon cemara menghadang di tengah jalan akan tetapi di tengah-tengah itu terbuka suatu jalan, yang terus ia lalui. Amida Buddha tiba terdengar puji suci yang keluar dari dalam rimba itu, disusul munculnya seorang pedenet tatua yang tubuhnya diselubungi jubah sucinya. Dia merangkap kedua belah tangannya seraya meneruskan berkata kedua si Ye Chu, terimalah hormata Lo O Ceng. Lo O Ceng itu berarti aku si pendek tatua, Soat Kun dan adiknya lekas-lekas membalas hormat. Tak berani kami menerima kehormatan besar dari Lo O Su Hu ini, kata si Nona. Aku mohon bertanya, untuk tiba di gereja si Yau Lim Sye masih ada berapa li lagi? Pendeta itu tercengang. Dia berkata di dalam hati, sungguh liahai bocah ini. Belum sempat aku bertanya dia sudah mendahului tapi ia mesti menjawab. Katanya, selewatnya rimba ini, si Ye Chu berdua akan tiba di muka kuil kami. Dapatkah si Ye Chu menerangkan, ada urusan apakah si Ye Chu datang berkunjung ini? Kami hendak menghunjuk hormat kami kepada ketua Lo O Su Hu, Tadi ada dua orang yang membawa kartu nama, adakah mereka kawan Si Ye Chu? Benar pendeta itu membuka lebar kedua matanya, mengawasi si Nona. Apakah kau Kim Tu Beng Chu? Tanyanya pula. Akulah bawahan Kim Tu Beng Chu, sahut si Nona. Nah, manakah Kim Tu Beng Chu sendiri? Sebentar setelah bertemu dengan ketua Lo O Su Hu, Kim Tu Beng Chu akan muncul lu untuk membuat pertemuan pendeta itu berpikir, lalu dia kata, si Ye Chu, walaupun kamu berkunjung dengan menggunakan aturan, akan tetapi, akan tetapi apa, Lo O Su Hu? Apakah ada sesuatu halangannya? Silahkan Lo O Su Hu jelaskan pendeta itu menghela nafas. Siaulim Sia kami mempunyai satu aturan, aturan apakah itu? Jikalau Pin Cheng jelaskan, harap Sia Chu tidak berkecil hati. Aturan ini ialah kuil kami melarang kunjungan perempuan. Istilah Pin Cheng itu berarti aku buat seorang pendeta buddhist. Kedalam kuil Lo O Su Hu ini apakah tak ada wanita yang datang bersujud? Ada memang ada, kalau wanita itu seorang nyonya besar, apakah dia dilarang juga? Itulah lain, sama-sama wanita, ada apakah bedanya? Kalau wanita bersujud boleh, baiklah Lo O Su Hu anggap aku pun sebagai wanita yang bersujud itu, pendeta tua itu menggelengkan kepala. Walaupun sebagai wanita bersujud, Sia Chu cuma bisa sampai di suatu bagian toatian, yaitu toatian pertama, tidak sampai di toatian kedua, toatian yaitu pendopo besar. Aku tidak percaya bahwa kuil Siau Lim Siae yang besar dan ternama, semenjak beberapa ratus tahun dahulu, belum pernah ada wanita yang memasuki toatian yang kedua memang ada. Tetapi harus ada syaratnya, apakah syarat itu? Syarat itu ialah orang mesti mengandalkan kepandainya untuk masuk secara menerobos melewati penjagaan sampai di situ, mendadak Giyok Yau mencampuri bicara. Menerobos masuk bukanlah soal sukar katanya. Apakah Lo O Su Hu yang bakal merintanginya? Pendeta tua itu tertawa hambar. Siau Lim Siae mempunyai aturannya yang keras, katanya. Selama Sia Chu belum mencoba memasukinya dengan paksa, mesti Pin Cheng tidak berani menghalang-halanginya, setelah berkata begitu, pendeta itu menggeser ke samping. Melihat orang minggir, Soat Gle bertindak maju. Soat Kun mengikuti adik itu. Siau Pek dengan tangan pada gagang pedangnya berjalan di belakang nona itu. Giyok Yau dan lainnya lalu mengikuti juga. Selewatnya rimba cemara, jalanan berupa jalanan dari batu putih yang terhampar rapih dan lebar. Di depan itu segera tampak pintu halaman luar yang tinggi dan besar. Di luar pintu itu berdiri dua orang pendeta dengan jubah merah. Kedua Suhu, tolong suka membuka jalan berkata Soat Kun Yaring, kami datang untuk bersujud kedua pendeta itu saling mengawasi satu dengan lain, lalu yang di kiri bertanya. Apakah Tuan Tuan adalah orang Kim Tubun? Ada pengajaran apakah dari kamu? Kedua Taisu, Sin Ona bertanya. Tadi ada utusan Kim Tubun datang membawa kartu nama, kata pendeta itu. Kami menjadi pendeta penyambut tetamu, karena itu kami hendak menyambut para tetamu kami, benar, kamilah orang-orang Kim Tubun yang mana Kim Tubeng Chu. Sebentar setelah bertemu ketua kamu, Kim Tubeng Chu akan muncul sendirinya, pendeta yang di kanan merangkapkan kedua tangannya. Katanya, aturan kuil, karena itu, Siacu menjadi orang Kim Tubun atau bukan, tak ada jalan buat Siacu memasukinya, pendeta itu bersikap hormat, cuma suaranya bernada dingin. Masih ada satu aturan lagi, yang Taisu lupa menyebutkannya, kata Giyok Yau. Jikalau pihak tetamu menggunakan kekerasan menerobos masuk ke dalam kuil, tak ada tempat yang terlarang, bukan? Para si pendeta berubah. Benar katanya. Asalkan Nona mempunyai kepercayaan dapat menerobos masuk ke dalam kuil Siacu Lemsia ini, sekalipun kamar suci dari ketua kami, Nona tak salah untuk memasukinya dengan memperdengarkan suara sereet Nona Tio menghunus pedang di punggungnya. Nona Hoan, katanya, mereka dengan sengaja hendak merintangi kita, tak perlu kita banyak mulut lagi melayani dia bicara. Ia berpaling kepada kedua pendeta itu, matanya menatap tajam katanya pula, Taisu berdua, silahkan kamu menghunus senjata kamu pendeta yang di kanan tertawa. Aku bersama kakak seperguruanku ini akan menyambut Nona dengan tangan kosong, itulah sama saja sahutnya sombong. Giyok-giyok menatap pula. Kamu berdua mengepung aku satu orang. Walaupun kamu tidak menggunakan senjata, itu pun pantas begitu habis berkata, Nona ini menggerakkan pedangnya, tapi di saat ia hendak menikam mendadak ia menundanya katanya, satu hal perlu ditanya jelas dahulu silahkan bicara, Siacu kata pendeta yang di kanan kita bertempur untuk mengadu jiwa atau cukup dengan saling toel saja? Tanya si Nona. Dalam hal itu terserah kepada Nona, kata pendeta yang di kiri. Giyok-giyok berpikir. Begini saja katanya. Kita tiba hanya pada saling toel, tetapi kalau ada satu pihak yang terluka, anggap saja bahwa dia yang naas, baiklah, Nona menyahut kedua pendeta itu. Kalau Nona mempunyai jurus-jurus yang lihai, keluarkanlah semuanya baru saja pendeta itu menutup rapat mulutnya, Giyok-giyok sudah menyerang. Ia menikam pendeta yang di kanan dan dengan tangan kosong, menyempok pendeta yang di kiri. Kedua pendeta itu berkelit, menyingkir dari ujung pedang dan sampokan, menyusul itu, keduanya membalas menerjang dari kiri dan kanan. Giyok-giyok membungkuk, pedangnya dipergunakan membabat ke atas. Setelah itu ia meneruskan menikam dada pendeta yang di sebelah kanan ini disebabkan di matanya, pendeta itu sangat tidak menghormat. Di dalam kulitnya itu, kedua pendeta itu bertugas sebagai Tai Kek Cheng yang pertama dan pembantunya ilmu silat mereka sudah sempurna. Mulanya mereka tidak memandang macu kepada Nona Tio, setelah dua gebrakan itu baru mereka insaf bahwa wanita ini bukan sembarangan. Maka mereka lalu bersungguh-sungguh. Ai Kek Cheng ialah pendeta tukang menyambut melayani tamu-tamu. Giyok-giyok lalu mencoba mendesak. Lagi-lagi ia menikam yang di kanan dan menyempok yang di kiri. Ia berlaku sebat beserta waspada karena desakannya itu, baru sepuluh jurus, Ai Kek Cheng yang kanan sudah repot, bahkan segera dia dihajar adat, yaitu jubahnya kena ditublah singgah jadi berlubang. Dengan serempak kedua pendeta itu melompat mundur kira-kira sejauh lima kaki. Nona, benar ilmu pedang mulia hai silahkan masuk kata mereka. Giyok-giyok menyimpan pedangnya, ia tertawa. Niatlah pendeta-pendeta dari Siaw Lim Siai tak kehilangan budi luhurnya sebagai orang-orang partai besar, pujinya. Merah muka kedua pendeta itu, akan tetapi mereka toh berkata. Masih ada berlapis pintu Nona, setiap pintunya makin kuat. Semoga Nona jangan terlalu bergirang dahulu. Terima kasih berkata Giyok-giyok tersenyum. Ia terus bertindak maju. Kedua pendeta itu menyingkir ke kedua sisi, mereka tidak merintang. Baru rombongan ini berjalan beberapa tombak sudah terlihat Banli yang lari mendatangi. Jagotua itu lari cepat, maka sebentar saja sampai sudah ia di antara rombongannya. Ada apakah? Soatkun bertanya. Telah loohu sampaikan kartu kita, sahut jagotua itu. Siapakah yang menerimanya? Pemimpin dari Tatmo Ih. Tatmo Ih adalah namanya ruang Tatmo dan Tatmo atau Tatmo Chowisui ala Bodhya Dharma, Biksu dari India yang di dalam tahun 526 datang ke Tiongkok. Apakah L.O.C.M.P.E. tidak bertemu dengan ketuanya? Seorang pendeta tua dengan janggut putih yang menyebut dirinya pemimpin dari Tatmo Ih itu, menemuiku dan dia mengaku bahwa dia menerima perintah ketuanya menyambutku, apakah katanya? Gerak-gerik pendeta tua itu tegas sekali. Setelah dia menerima kartu kita, tanpa membaca lagi, dia lalu berkata bahwa kuil Siaw Lemsia biasanya tidak menerima kunjungan tamu-tamu wanita, bahwa walaupun kita datang dengan memakai aturan, mereka toh tidak dapat merusak aturannya sendiri, bahwa dia mesti mentaati aturan kuilnya. Apakah aturan itu? Aturan mengandalkan ilmu silat memaksa masuk ke dalam kuil jikalau demikian adanya, tak dapat tidak. Kita mesti menggunakan kekerasan berkata Giyok Yau Hektometer. Kalau tahu-tahu begini, tak usah kita mengirim kartu nama lagi. Hanya, ketika aku mau mengundurkan diri pendeta tua itu, mengatakan kepada ku bahwa walaupun dia tak berdaya melanggar aturannya, dia toh akan membantu kita sebisanya agar kita bisa masuk ke dalam Siaw Lemsia, itu artinya dia hendak mengatur segalanya untuk memudahkan kita masuk, berkata Nona Hoan begitulah kiranya, mana Oeeng? Siaw Pert bertanya. Jagotua itu keluar seorang diri. Ia berada di dalam, alis si anak muda bangun sendiri. Ia hendak membuka mulutnya tetapi batal ban liang berkata pula, perlahan, aturan di dalam kubil ini keras sekali, karena dia tak sudi menyambut kita memang satu pertempuran tak dapat dihindarkan lagi. Aku pikir, Nona baiklah Nona menentukan kita supaya pertempuran ini berupa saja sampai saling toal, agar kita tidak membinasakan, atau melukai, pendeta-pendeta Siaw Lemsia, baiklah amat suka aku mendengar kata-kata Lo Ocian Poe, nah, sekarang aku hendak kembali ke dalam guna menyampaikan berita. Di sana kita menantikan Nona bersama, jika ada terjadi sesuatu perubahan, lekas kabarik kami soat kun pesan baik, berjanji si Jagotua, yang terus kembali ke dalam. Nona Hoan segera berkata, Nona Tio telah menang satu rintasan, maka untuk rintasan selanjutnya silahkan Beng Cu yang turun tangan Giyok Yau menurut, ia mundur. Ia pun tahu si pemuda jauh lebih liahai daripadanya Siaw Pek segera maju dua tindak, maka ia kini berada di paling depan. Ia berjalan di muka. Pintu besar terpentang, dari sebelah luar tampak halaman dalam yang panjang di mana terdapat barisan pohon-pohon Pek dan cemara. Dengan kepala diangkat Siaw Pek memasuki pintu pekarangan itu. Giyok Yau bertindak bersama-sama kedua Nona Hoan. Ia bagaikan si pelindung. Kha Okong berjalan paling belakang bersama empat orang Ang Ia Kiam Su yang menggotong Hon Intai Su dan Chiu Cheng. Baru saja rombongan ini memasuki halaman sudah terdengar puji keagamaan yang mendengung ke dalam telinga, dari balik pintu segera muncul empat orang pendekta dengan tongkat di masing-masing tangannya. Mereka itu bergerak gesit, melintang di tengah jalan Siaw Pek menghunus pedang tanpa mengucapkan apa-apa, ia mendahului menyerang. Empat pendekta itu menyambuti, selagi yang satu menangkis, yang tiga menyerang. Dengan begitu bentroklah mereka, hingga suara pedang dan sering terdengar. Ah orang ini lihai pikir keempat pendekta itu. Mereka merasai getaran tangan akibat terbenturnya senjata mereka dengan pedang si pemuda. Keempat pendekta itu dapat bekerja sama dengan baik. Biasanya, kalau mereka meluruk serintak senjata lawan mesti ditarik kembali. Pedang Siaw Pek lain daripada yang biasa. Si anak muda justru menangkis selalu terus menyerang, membabat, memapas. Bersenjatakan tongkat yang berat dan cukup panjang, desakan si anak muda membuat keempat pendekta itu repot. Tak leluasa mereka berkelahi rapat sekali. Satu kali Siaw Pek menyerang dengan sabetan terus-menerus, kesudahannya ia mencoret ujung baju seorang pendekta yang di sebelah kiri, setelah mana dengan sinar pedangnya dia mengurung tiga yang lainnya. Repotlah keempat pendekta, pada akhirnya, mereka mundur sendirinya. Suhu sekalian mengalah saja berkata Siaw Pek hormat, dua jeriji terunjuk dan tengah di atas pedangnya, kakinya terus bertindak maju, untuk masuk terlebih jauh. Giyok Yau mengajak rombongannya ikut masuk. Keempat pendekta mengawasi dengan melongo. Tak ada yang berani menegur atau menghalangi pula. Adalah aturan dalam Siaw Lim Sie, kalau mereka kalah, mereka mesti berdiam saja walaupun kekalahan itu membuat mereka hilang muka. Siaw Pek sudah berjalan kira-kira enam tombak ketika jalanan membelok ke kiri. Ia bertindak terus mengikuti jalan itu. Tapi segera ia dihadang dua orang pendeta, satu tua satu muda. Pendeta yang tua itu mengenakan jubah abu-abu, janggutnya sudah ubanan semua, wajahnya sangat tenang, hingga sukar orang menerka usianya. Yang muda berumur lebih kurang 20 tahun, jubahnya putih, lehernya berkalungkan kalung tersebut. Tas B senjatanya, sebatang golok, tersemblok di punggungnya. Pendeta yang tua itu segera merangkap kedua tangannya, tubuhnya menjura, dengan hormat ia memperkenalkan diri sebagai sulut. Mengetahui nama suci pendeta itu mulai dengan huruf Su, Siao Pek jadi ingat pada Su Kei Tai Su. Maka itu, melihat usia lanjut dari orang ini, tahulah ia bahwa sulut menjadi salah satu tiang eloo yaitu pendeta dari tingkat tua. Lekas-lekas ia membalas hormat. Bo Ampue adalah Coh Siao Pek, ia memperkenalkan diri. Ia menyebut nama benarnya. Alis pendeta tua itu berkerut Sia Chu telah melalui beberapa rintangan, itulah bukti dari kepandayanmu yang mahir. Loholap mendapat tugas menjaga di sini, jikalau Sia Chu ingin lewat juga, silahkan kau menggunakan kepandayanmu. Nada suara pendeta menandakan bahwa dia memegat karena terpaksa. Akulah seorang muda, tak tepat aku menjadi lawan Tai Su, berkata Siao Pek merendah. Jangan segan, Sia Chu berkata pula si pendeta. Loholap mendapat tugas menjaga di sini, biar apa juga yang Sia Chu ucapkan, tak dapat itu membuat Loholap mengalah membagi jalan kami berkunjung dengan mengaturkan kartu nama, tak ada maksud jahat dari kami, Sia Pek menjelaskan kami cuma mohon diizinkan menghadap ketua Tai Su, tak ada gunanya untuk banyak bicara, Sia Chu menyelesi pendeta. Baiklah Sia Chu menerobos saja Sia Pek masih tetap berlaku hormat. Bo Ampuei kenal dengan Su Kei Tai Su. Tai Su dari huruf Su, tentunya, katanya. Loholap tak pandai bicara, juga tak dapat banyak omong, si pendeta memutus. Jikalau Sia Chu merasa kau bukanlah lawanku yang tua, silahkan kau mundur dan keluar dari kubil ini, itulah pengusiran Kera Halus. Sia Pek menjadi haran. Kenapakah pendeta ini seperti takut bicara denganku? Pikirnya. Kemudian ia berkata, kalau begitu, baiklah, terpaksa Bo Ampuei menerima baik perintah Tai Su, sulut menoleh kepada si pendeta muda. Sia Chu ini sudi memberi pengajaran, apakah kau masih tak mau mengeluarkan senjatamu? Pendeta muda itu mengiakan terus ia menghunus goloknya. Ia pun segera berkata, Siau Cheng adalah pengen silahkan Sia Chu memberikan pengajaranmu. Siau Cheng adalah pendeta yang kecil, muda, itulah kata-kata merendah sebagai gantinya aku. Kembali Siau Pek heran. Pikirnya pula, mungkin pendeta ini memegang harga diri, tak mau dia turun tangan sendiri, maka juga dia mengajukan ini pendeta muda, tapi segera ia mengulapkan pedangnya. Seraya berkata, Suhu kecil, silahkan keluarkan semua kepandayanmu. Pengen tidak segan-segan, dia segera membacok pada lawan Siau Pek menggeser ke samping, pedangnya dipakai menyampok golok lawan. Nampaknya gerakan si pendeta muda biasa saja, tak tahunya, dia gesik sekali. Tidak menanti sampai goloknya terhajar, ia sudah menurunkannya dan segera diangkat pula, dipakai menebas lengan kanan lawannya itu. Hebat pikir Siau Pek. Dia muda tetapi dia sudah liahai sekali, karena nyata mau ia lalui. Segera ia menikam tiga kali saling susul. Dari menyerang, si pendeta muda segera menjadi pihak pemela diri. Sekarang ketua Kim Tsu pun membalas menyerang ia memutar pedangnya guna mengurung lawan dengan sinar pedangnya itu. Maka segeralah si pendeta menjadi repot memela diri sulut menonton beberapa lama itu, segera ia menggeleng-geleng kepala. Kau bukanlah lawan Siau Pek ini, lekas mundur. Akhirnya ia menyerukan pendeta muda itu mendengar kata, ia melompat mundur. Amida Buddha sulut memuji. Siau Pek. Bahai sekali ilmu pedangmu, muridku bukanlah lawanmu, maka itu, mari berikan kesempatan buatku belajar kenal barang beberapa jurus. Siau Pek merendah. Boampuai bukanlah lawan Taisu, katanya. Jangan merendah, Siau. Asal dapat kau melewati loolap, segera kau akan menemui ketua kami, selanjutnya tak akan ada rintangan lainnya lagi. Siau Pek mau menjawab, tapi si pendek tatua mendahului menambahkan kata-katanya itu cuma, kalau sebentar si ecu bertemu dengan ketua kami, makakah segera berada dalam ancaman bahaya yang tak terhingga, keheranan si anak muda memuncak. Kata-kata pendek tatua ini teranglah mengisiki aku tentang persiapan di dalam kuil. Kenapa dia mengatakan begini? Sungguh sulit akan menentukan dialah lawan atau kawan, tak sempat Siau Pek berpikir, berkata pula si pendek tatua, cukup keras si ecu, loolap sudah bicara, maka itu silahkan si ecu mulai turun tangan si anak muda masih ragu-ragu, tapi ia kemudian mendengar suara soat kun, saat ini seng waktu bagaikan emas, paling baik janganlah memperlambatnya. Sementara itu sulit pun menggerakkan tangan kanannya sambil berkata, kalau si ecu seandainya tidak mau turun tangan lebih dahulu, baiklah loolap yang mulai pendek tatua ini bertangan kosong, ia segera menyerang. Baru sekarang si anak muda tersadar ia lalu menangkis. Sukut taishu menyerang dengan tangan kanan, melihat pedang lawan, ia lekas menarik kembali tangan itu, sebaliknya dengan tangan kiri, ia serta-merta menyerang pula. Siaw Pak memutar pedangnya, membabat lengan si pendeta. Bagus sulut berseru, tangan kirinya ditarik kembali, tangan kanannya menggantikan meluncur lagi. Secara begini si pendeta mendesak untuk membuat si anak muda tak dapat merapatinya. Benar-benar hebat tenaga dalam pendeta ini, Siaw Pak memuji dalam hatinya. Pertempuran berjalan seru sekali, tapi tidak lama, sinar pedang sudah mulai merapatkan si pendeta. Dia ini lihai tapi dia nampak kewalahan juga. Karena itu, lewat lagi beberapa jurus, dia menolak dengan keras, lalu mendadak dia melompat keluar dari kalangan, berdiri di sisi seraya berkata, Siacu ilmu silat Siacu lihai sekali lo olap bukanlah lawanmu. Silahkan masuk Siaw Pak mengerti. Katanya di dalam hati pendeta ini masih sanggup bertahan, dia mundur, nyatanya dia mengalah membuka jalan maka lekas-lekas ia memberi hotmat sambil berkata. Taisu mengalah saja maaf lalu ia berjalan maju, meninggalkan si pendeta untuk masuk lebih jauh ke dalam. Bersama muridnya Siaw Pak mundur tiga tindak soat kun bersama kawannya lalu mengikuti Siaw Pak masuk. Benar apa yang dikatakan Siaw Pak? Di sebelah dalam Siaw Pak tidak menemui rintangan apa-apa lagi. Ia sudah jalan kurang lebih satu li. Tibalah di depan bangunan yang besar itulah sebuah pendopo, yang menghalang di tengah jalan pintu pendopo terpentang lebar, di kiri dan kanannya cerbari sejumlah pendeta. Di tengah-tengah tampak seorang pendeta setengah tua dengan tubuh tertutup jubah kuning. Promen dia keren. Segera setelah mengawasi Siaw Pak mengenal Taitaisu yang ia telah pernah menemuinya di puncak Cheong Gan Hong. Bahkan kali ini pendeta itu ketua Siaw Lim Sia nampak terlebih agung pula. Seorang pendeta setengah tua yang berdiri di luar Toa Tian, pendopo besar itu, berkatanya nyaring. Kim Tu Beng Cu sudah berhasil melintasi pelbagai rintangan, Ia telah sampai di Toa Tian ini, diminta dengan hormat untuk Chiang Bun memegatnya, Chiang Bun ialah ketua atau bapak ketua. Itai menoleh kepada seorang pendeta dengan jubah biru di sisinya. Kalau menurut aturan kuil kita, bagaimana sekarang? Dia tanya. Pendeta itu yang ditanya menjawab, Menurut aturan kita, kalau pendatang berhasil masuk dengan melintasi pelbagai rintangan, tak peduli dia laki-laki atau wanita, dia harus disambut dengan aturan sebagaimana mestinya, diundang memasuki Toa Tian baik berkata ketua Siaw Lim Be itu. Dengan menuruti aturan kuil kita, silahkan Sutee mewakiliku menyambut para tetamu kita pendeta itu menyahutnya, terus ia bertindak keluar, menemui Siaw Pe, sambil memberi hormat. Ia berkata, Pin Cheng adalah It Cheng dengan menerima perintah ketua kami, Pin Cheng menyambut para tamu Siaw Pe membalas hormat kami memayahkan tai su saja, katanya. It Cheng bertindak ke samping. Silahkan Tuan Tuan masuk untuk minum teh ia mempersilahkan dan mengundang. Siaw Pe menoleh ke belakang. Nona, katanya. Soat Kun segera menjawab, kita datang berkunjung, sudah selayaknya kita menerima undangan masuk ke dalam? Kali ini si Nona yang mendahului bertindak masuk Giyok Yau memasukkan pedang ke dalam sarungnya ia mengikuti Nona itu. It Cheng membiarkan Siaw Pe dan kawan-kawan masuk tetapi ia mencegah keempat Kiam Su. Cuan Cuan berempat menggotong apa? Tanyanya. Orang? Menjawab K.H.O. Kong, yang turut tercegat. It Cheng heran hingga ia tercengang. Orang? Tanyanya. Orang hitab atau orang mati sudah tentu orang hidup sahut si anak muda. Kalau orang hidup, kenapa mesti ditutupi kain hitam? Memang di saat itu, Hanin dan Ciu Cheng dikerobongi rapi dengan kain hitam. Jikalau saatnya telah tiba, kami akan membuka kerobong ini. K.H.O. Kong menjawab sebentar tak usahlah Taisu berpayah-payah diri lagi. Et Cheng menggelengkan kepala. Ketua kami adalah seorang yang mulia, berkata dia. Benar Tuan Tuan telah mematuhi aturan dan berhasil melintasi pelbagai rintangan, akan tetapi untuk menjumpai ketua kami, ada batas-batasnya. Batas apakah itu? Barang yang dibawa empat orang itu harus ditinggalkan di sini, di luar Tuan Tian menerangkan si pendeta, suaranya tetap dan pasti. K.H.O. Kong terbengong mengawasi pendeta itu, sangsi ia memaksa lewat atau berdiam saja. Syukur segera terdengar suara soat kunji kalau kamu tidak dapat masuk, nah, tunggulah di luar. K.H.O. Kong menurut, segera dia mengajak empat orangnya mundur untuk meletaki kedua tandu, terus mereka duduk mendeprok ia menanti tapi ia waspada. Siao Perk maju sambil melihat ke kiri dan kanan, untuk memperhatikannya. Itai tampak duduk agung-agung di atas sebuah kursi yang terbuat dari kayu jendana. Ia didampingi sejumlah pendeta, yang semuanya nampak bersemangat. Teranglah mereka itu sebenarnya bersikap melindungi ketuanya itu. Chuan Yang Mana Kim Tu Beng Cu. Ketua Siao Lim Sia itu bertanya Siao Perk sudah hendak menjawab kapan ia ingat mungkin soat kun mengandung sesuatu maksud, maka ia menoleh kepada si nona ia tidak membuka suara. Soat kun bertindak maju, tiba di sisi si anak muda, ia berhenti. Ia lalu berkata dengan tenang Kim Tu Beng Cu sudah berada di dalam kubil ini, Chuan Yang Manakah itu? Tanya Itai, menegaskan silahkan maju untuk bertemu dengan Pin Cheng tunggu sebentar, Tai Su, tak akan terlambat, sahut soat kun. Itai nampak heran, maka ia pun memandang keluar pendopo, kepada kedua buah gotongan itu. Mungkinkah ketua kamu terhalang di luar toatian tanyanya? Soat kun tidak menjawab pertanyaan itu. Si pendeta batuk-batuk lalu dia berkata pula, Andai kata Kim Tu Beng Cu tidak ada di sini, di antara kalian, Chuan Tuan, mesti ada seorang wakilnya? Baru sekarang Sinona menjawab, Hong Tio hendak menanyakan apa, silahkan tanya, pasti akan ada yang menjawab. Hong Tio ialah panggilan untuk seorang pendeta ketua kuil Xiaope yang berdiam saja, memasang matu berkeliling lah tidak melihat Ban Liang dan OE yang ia menjadi heran. Maka ia bertanya, kami masih mempunyai dua anggota rombongan, yang menjadi utusan, dimanakah mereka sekarang? Itai menjawab dengan tawar, menurut aturan kuil kami, kedua pesuruh kamu itu telah diundang masuk ke dalam tatmo ih untuk mereka disuguh. Teh Xiaopec mengangkat kepalanya, memandang Itai, sinar matanya segera berubah menjadi tajam sekali, sebab tiba-tiba ia ingat peristiwa di Chionggan Hong. Tai Su, apakah Tai Su masih ingat akan aku yang rendah? Tanyanya, Itai tetap membawa sikap agung-agungannya. Dia menggelengkan kepala. Punco sangat jarang muncul di dunia Kang O, dari itu sangat sedikit yang ku kenal, sahutnya. Hati si anak muda tercekat. Katanya pula, ketika di puncak Chionggan Hong, walaupun kita bertemu di dalam keadaan tergesa-gesa, tapi aku yang rendah masih ingat baik sekali wajah Tai Su, tak mungkin aku keliru mengenali telah Punco terangkan, kata Itai, tetap tawar, sangat jarang Punco keluar dari dalam kuil, sedangkan orang-orang bulin, tak banyak yang Punco kenal pastilah Tuan telah keliru melihat orang Xiaopec berkeras. Katanya, mana mungkin aku salah mengenali ketua Xiaolim Siar Itai bersikap tenang. Katanya perlahan itulah bukan soal penting, ia berdiam sejenak baru ia melanjutkan, menurut aturan kaum Kang O, kamu dari Kim Tubun, kalau kamu mengirim kartu mengunjungi gunung kami, mestinya kamu mempunyai urusan yang hendak dirundingkan dengan Punco, oleh karena itu, karena waktu tak banyak, hingga Punco tak dapat lama-lama menemani kamu. Kalau ada bicara, lekaslah utarakan itu Xiaopec berpikir, dia menyangkal keras tentunya dia telah pergi ke hengsan secara sembunyi hingga sebagian besar pendekta-pendekta di sini tak tahu tentang gerak-gerik atau sepak terjangnya itu, berpikir demikian, anak muda ini mau bicara lebih jauh, untuk membeber sepak terjang orang, tapi ia mendengar suara nona Hoan. Taesu, tanya Soatkun, di dalam satu tahun ini, pernahkah Taesu meninggalkan kuil Xiaomlemsia ini? Taesu pernah merantau atau tidak? Itai berpikir sedetik, lalu ia berkata, jikalau kamu tidak punya urusan apa-apa, Punco hendak mengundurkan diri. Segala pertanyaan tidak beraturan ini, apakah Punco diharuskan menjawabnya? Nona Hoan berlaku sabar, katanya. Kami membuat kunjungan dengan menggunakan aturan, kami menerobos kemari juga dengan menuruti aturan kuil kamu, maka itu, andai kata Hong Tio tidak sudi menemui kami, toh Hong Tio mesti menemuinya juga. Itai menoleh ke kiri dan kanan, kepada murid-muridnya, terus dia berkata, Punco sedang repot dengan pekerjaan di dalam kuil, tak ada waktu buat Punco bicarakan dari hal yang tidak keruan, jika cuan-cuan masih hendak bicara, nah bicara lah dengan pemimpin Tatmuih kami Punco ingin berlalu lebih dahulu, begitu habis berkata, begitu Itai bangkit, untuk bertindak memutar tubuh, meninggalkan para tetamunya. Tunggu berseru Soatkun semua pendeta berubah air mukanya. Mereka tidak senang mendapatkan tetamu berlaku demikian tak hormat terhadap ketua mereka. Nona Hoan tidak melihat akan tetapi ia dapat menerkal sikap sekalian pendeta itu. Soat Gie selalu memberi bisikan kepadanya tentang segala apa yang tampak di sekitar mereka. Tanpa memperdulikan sikap mereka itu ia terus berkata, Apakah kau ingin ketahui hal ihwal Suhang Taisu, ketua kamu yang dahulu? Suara itu tinggi dan tegas nyata.